Shin Hyesun dan Ji Changwook telah dikonfirmasi akan membintangi drama JTBC Welcome to Sam Dalry, yang dijadwalkan tayang pada paruh kedua tahun ini, atau November 2023 menurut data dari Namuiki. Welcome to Sam Dalry akan menampilkan Shin Hyesun dan Ji Changwook sebagai pemeran utama, serta pemeran lainnya seperti Shin Dongmi, Kang Mina dan Kim Mikyung. Welcome to Sam Dalry menceritakan kisah Jo Sam Dal, yang akan diperankan oleh Shin Hyesun yang terpaksa kembali ke kampung halamannya bernama Sam Dalry yang berada di Pulau Jeju. Jo Sam Dal tumbuh di Sam Dalry bersama teman masa kecilnya bernama Jo Yong Pil, yang akan diperankan oleh Ji Changwook. Jo Sam Dalry memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya untuk berkarir di Seoul dan mengubah namanya menjadi Jo En Hee. Setelah bertahun-tahun bekerja keras sebagai asisten di industri fotografi fashion, ia akhirnya berhasil dan mencapai puncak. Sayangnya, ketika semua yang ia bangun dengan susah payah, kerja keras dan karirnya runtuh dalam sekejap mata karena sebuah peristiwa. Ia pun memutuskan kembali ke Sam Dalry, di mana orang masih mengenalnya sebagai Jo Sam Dal bukan Jo En Hee. Di satu sisi, Jo Yong Pil bekerja sebagai peramal cuaca di Pulau Jeju, kampung halaman yang ia cintai. Ia memutuskan untuk menjadi peramal cuaca karena kematian sang ibu di usia muda yang bekerja sebagai Henyo, karena laporan cuaca yang salah. Sejak saat itu, Jo Yong Pil membulatkan tekat untuk menjadi peramal cuaca dan melindungi para tetua di kampung halamannya. Namun, semangat dan penolakannya untuk membiarkan kesalahan informasi, membuatnya mendapatkan reputasi di tempat kerja sebagai pembuat onar yang keras kepala yang tidak takut untuk berdebat dengan bosnya. Meskipun Jo Yong Pil dan Jo Sam Dal pernah dekat ketika mereka masih muda, teman yang dulunya tak terpisahkan tidak lagi berhubungan satu sama lain karena insiden yang membuat mereka berpisah. Namun, ketika Jo Sam Dal kembali ke Sam Dal Ri, mereka menemukan bahwa kasih sayang lama yang pernah mereka miliki satu sama lain, dan hubungan mereka berkembang menjadi hubungan romantis. Jadi bagaimana Cuties? Ayo jangan lupa subscribe, like dan share, serta tinggalkan komentar di channel Kaikyutia Cuties. Terima kasih telah menonton!